Intro Shalom, tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita harus mengalami pemulihan dengan diri kita atau bahasa secara Alkitabnya yaitu berdamai dengan diri sendiri. Itu penting. Nah hari ini kita berdamai dengan orang di sekitar kita maka supaya terjadi pemulihan hubungan secara relationship atau yang sifatnya horizontal. Nah saya sebelum menyampaikan firman dan menjabarkan tentang perundungan kita pada hari ini saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini kami ingin berbicara tentang pemulihan. Baik pemulihan pribadi, baik pemulihan terhadap sesama, baik pemulihan terlepas dari kuasa gelap, baik pemulihan masalah sakit, dan ujungnya kami tahu kemuliaan untuk Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara dalam perundungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa, 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 berdoa. Dalam part yang berbeda dari aleni yang pertama. Nah aleni yang poin yang kedua yaitu firman Tuhan bilang begini. Lukas 11 ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi begini saudara. Setiap orang pernah disakiti, pernah dilukai, pernah mengalami satu tindakan yang tidak baik. Nah sekarang bagaimana kita mau diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Ini bahaya banget. Karena prinsip dalam Alkitab, kalau kamu mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Jadi standarnya adalah kita yang harus mengampuni orang. Pak, saya benar, Pak. Dia yang salah. Ini nggak bicara tentang benar atau salah. Tapi ini bicara tentang prinsip Alkitab yang harus kita junjung tinggi. Kalau nggak, kita akan jadi masalah serius. di dalam kehidupan rohani kita. Nah, baik terhadap suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau mantan istri, mantan suami, mantan pacar, orang, rekan kerja, rekan pelayanan, rekan bisnis, segala macam. Nah, kita harus benar dulu dengan hal ini. Untuk apa? Kita mempertahankan ego, melukai hati kita, tidak mau mengampuni, nanti dampaknya kepada fisik kita. Jadi kita lelah fisik kita, bisa dampaknya kepada penyakit dalam fisik kita. Dan itu sangat tidak baik sekali. Nah, ketika kita mau mengampuni mereka, maka secara otomatis Tuhan akan mengampuni engkau. Nah, ini penting, butuh kerendahan hati. Jadi firman Tuhan tegas sekali tentang hal ini, masalah pengampunan itu sifatnya adalah keharusan. Tapi masalah untuk mempercayakan kembali, itu tidak keharusan. Contoh seperti begini, saudara. Dia sahabatmu, tapi dia sakit di kamu. Kamu ampuni dia sebagai seorang sahabat, tetapi kamu perlakukan dia tidak sama seperti dulu. Dulu kamu bisa tiap hari bersama dengan dia. Sekarang enggak lah. Tapi kalau ketemu di jalan, ketemu di mal, dimanapun, saudara ketemu, tidak boleh menghindar. Kamu harus tegur dia. Ketika kamu bisa tegur dia, kamu berjiwa besar. Itu berarti kita sudah mengampuni orang itu, dan kita tidak merasa lagi dipenjarakan dengan peristiwa yang sudah pernah dialami di masa lalu. Nah, saudara-saudara, lepaskan pengampunan itu kepada orang di sekitar kita, saya yakin dan percaya, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak mudah untuk dapat mengampuni ya Tuhan, tapi karena kami ingin diampuni oleh engkau, maka kami harus mengampuni mereka. Hari ini kami lepaskan pengampunan untuk mereka semua yang telah menyakiti hati kami masing-masing. Karena itu Tuhan berkati mereka juga. Tuhan memberkati setiap kami mengikuti perlindungan ini. Di dalam nama Tuhan sekristus, kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatan, dan ingat selalu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Tuhan ismi memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom.